Mertua laki-laki aku tuh ngomong sama lakiku Yaudah lah kalau Ayu tuh gak mau dimadu atau apa gitu ya Miskin kan aja gitu Tuh dia di tiktok sering ngomong gini loh Papi sukanya lagu udah gede masih nenen Jadi aku tuh langsung pikiran negatif denger Papi tuh sukanya lagu udah gede masih nenen Wah berarti udah jauh banget Ngapain kalian tuh Seorang suami nikah siri Digugat cerai Minta gugatannya dicabut Kira-kira apa alasannya? Nah itu aku gak tahu Tiba-tiba pergi sama papanya Pas pulang Ma, Peli mau mama baru Kaget dong aku Siapa anak mama baru? Tampak Halo everyone, welcome to Clary Podcast ya Jadi ada sebuah program baru di Youtube saya Syarifina Clary Podcastnya adalah untuk mengklarifikasi hal-hal yang perlu dibicarakan Lebih rinci, intens, dan dampak Hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang merupakan teman baru saya Di sini ada Kak Ayu Soraya Gimana kabarnya Kak Ayu Soraya? Baik Baik, Alhamdulillah Kesini sama siapa tadi? Sama anak-anak dan teman Temannya Jadi kita kenalan dulu ya Biar mungkin yang belum kenal Kita kenalan dulu sama Kak Ayu Soraya ini Kesibukannya sekarang apa Kak? Ngurus anak, yang pasti Ngurus rumah Dan tanaman Dan tanaman Tanamannya bisnis bukan? Nggak, tanaman pribadi Mungkin nanti kita berbisnis Tapi sebelumnya aku tuh biasanya kalau mau ngobrol sama orang lebih deket Aku harus tahu dulu zodiaknya apa Karena aku nih orangnya menganalisa karakter orang tuh biasanya dari zodiak Kayu nih zodiaknya apa ya? Leo Leo Kalau aku boleh tebak biasanya karakternya ini semangatnya tinggi Terus habis itu kalau udah kesel sama orang Dendemnya bisa sampai bertahun-tahun Bener ya? Bener ya? Terus kalau marah Biasanya Emosinya meledak-ledak Iya kan? Bener ya? Bener ya? Oke Aku mau tanya nih Sekarang ini kan lagi marak banget yang namanya Orang-orang yang merusak kebahagiaan orang lain ya Aku mau tanya sedikit sama Kak Ayu Soraya Apa sih tanggapan atau sudut pandang Kak Ayu Soraya tuh untuk seseorang yang merusak kebahagiaan orang lain? Kalau merusak rumah tangga orang lah minimalnya Iya boleh Itu kan karena rumah tangga tuh biasanya adalah simbolis kebahagiaan ya Apa itu kira-kira? Ini kan perjalanan hidup ya kan? Kita nggak tahu kita tuh dirusak atau merusak Kalau menurut aku apapun itu Kata maaf lah untuk menyelesaikan semuanya Kata maaf untuk menyelesaikan semuanya Jadi berarti untuk seorang Kak Ayu nih Misalkan orang udah merusak kebahagiaan Kak Ayu Tapi kalau minta maaf Kak Ayu bisa maafin? Maafin selesai Wah Bukan Tasha Revina Tasha Revina nggak bisa kayak gitu Kak Ayu Jadi ini kayaknya Kalau didengar dari jawabannya tadi Kayaknya ada sedikit emosi yang terselip di dalam jawaban tersebut Apakah Kak Ayu sedang mengalaminya Atau mungkin punya pengalaman tentang seseorang yang merusak kebahagiaan Kak Ayu Pernah sih pengalaman Tapi wanita itu minta maaf Dan aku udah kukul maafin Intinya kayak Aku menghargai pekerjaannya Dan aku menghargai kesalahannya Dan aku terus meneruskan perjalanan pernikahan aku Oh jadi pernah terjadi di rumah tangga Tapi sekarang rumah tangga gimana? Sekarang lagi kacau Oh lagi kacau Sebenernya itu yang mau dibahas Cuman kan tadi kan saya nggak enak kalau langsung bahas gitu ya Jadi oke Kita langsung bahas ke topik yang lebih sensitif Ini sorry banget Kak Ayu ya Aku pengen tanya lebih dalam nih Apa yang bikin kacau? Mungkin boleh dijelaskan dulu Yang pasti ada orang ketiga Orang ketiga Sudah berapa lama? Kecurigaannya dari bulan 5 akhir Tapi menemukan buktinya itu di bulan Agustus 8 Di bulan 8 Tapi pas di kecurigaan itu muncul Pasti kan sudah ada perubahan-perubahan perilaku pasti ya otomatis ya Udah berapa lama perubahan perilaku itu dirasakan sama Kak Ayu? Dari bulan 7 awal itu Sudah ada kayak privasi handphone Berarti dari tahun lalu? Eh nggak, tahun ini Kan bulan 7 Kecurigaan itu dimulai bulan 5 Bulan 5 Berarti dari bulan 5 ke bulan 7 itulah perubahan-perubahan tersebut terjadi gitu ya Oke Tapi Kak Ayu tau sosok si orang ketiga itu? Tau Cuman nggak ada bukti saat itu Bahwa itu nggak ada bukti Tapi kalau sekarang sudah banyak Sudah Setelah kecurigaan itu muncul Gimana kronologis selanjutannya? Awal curiganya itu dari TikTok Oh kayak sawir-sawiran gitu Tiba-tiba pas gue bangun tidur Subuh itu mau ke toilet Tiba-tiba perempuan itu nelpon Nelfon? Nelfon? Nelfon, cuman aku nggak bisa buka karena yang punya privasi kan Oke Aku bilang, aduh ini cewek yang di TikTok loh Kok sampai ke handphone? Tapi sebelumnya Kak Ayu tau Sorry ya, ini sedikit nanya aja ya Ini tuh adalah orang yang dikenal Kayu atau sebelumnya tidak kenal sama? Tidak kenal sama sekali Tidak kenal Berarti orang yang tidak dikenal bisa dibilang berarti orang baru Iya Ini udah yang keberapa kali? Oh dia bukan orang pertama ya yang pasti Dia orang ke tujuh kali? Tentanggila Tapi berarti dari bulan Mei ke bulan Juli itu Si mereka berdua ini bener-bener main cantik ya Main cantik Sampai 2 bulan itu waktu yang cukup lama loh 30 hari 1 bulan Berarti dikali 2 60 hari Cuman dimulai dari TikTok Awalnya tuh kayaknya ketemu di dunia malam deh Terus berlanjut ke TikTok Oh malam justru Berarti pertama kali ketemunya ini mereka face to face ketemu langsung ya Tapi kan berarti sekarang ini kan pemberitaan di media udah lumayan rame Ya si mbaknya pun juga sudah mulai menunjukkan kedekatannya gitu ya Sama si suaminya Kak Ayu gitu ya Kalau menurut Kak Ayu sendiri tuh Kak Ayu gimana dengan pemberitaan media sekarang? Apakah merasa terbantu? Atau malah jadi susah nih buat bergerak Gara-gara media malah jadi nyorotin ini terus gitu Enggak merasa terbantu banget Merasa terbantu banget Dengan dukungan netizen yang pasti Kasih semangat terus Dukungan teman-teman Teman-teman online Nge-DM cerita panjang-panjang Jadi kita tuh lebih terbuka pikirannya Tadinya aku sempat ke psikiater Minum obat tidur Menenang Tapi sekarang benar-benar udah berkurang Sehancur itu mental berarti ya? Sehancur itu Sampai turun 10 kilo Terus turun Hubungan rumah tangga berapa tahun? 13 13 tahun Aku udah bilang sih sama suami Kalau kamu Ya kita kan ngerti laki-laki tuh Gak bisa cukup satu wanita ya kan Jadi aku bilang Kalau misalnya kamu ketahuan nakal Terus mau tobat atau apa Mungkin aku terima Ya namanya manusia hilap ya kan Udah beberapa kali ketahuan Aku maafin Kita jalanin lagi Rumah tangga ini baik Alhamdulillah Kalau dia selingkuh itu Kayak rezeki itu jatuh banget Jatuh Terus Maafin ulang lagi dari nol Bagus lagi Nah tapi aku bilang Kalau kamu sempat nikah siri Berarti kamu benar-benar Heianetin aku Heianetin Karena dia sudah membagi Bukan hanya membagi perhatiannya Tapi juga sudah membagi Janjinya Harus janji ke Tuhan lagi Iya kan Karena memang Iya lah Karena kalau misalkan orang selingkuh Sekedar Segera selingkuh ya Walaupun selingkuh gak bisa di maafin ya Karena menurut aku semua perselingkuhan itu sama aja Pengkhianatan Kalau bagi aku gitu ya Karena Laki-laki itu sebenarnya yang dipegang ya komitmennya Kalau laki-laki gak punya komitmen ya Bencong Gak bisa kayak gitu Kalau Seorang laki-laki ini Sekalian pesan ya Buat para laki-laki yang sedang nonton Kalian itu ketika kalian udah janji Buat nikahin perempuan Di depan orang tuanya Bikin acara Acara apapun ya Berjanji itu bukan cuma Hanya di depan tamu undangan Kamu juga berjanji di depan Tuhan Yang disaksikan oleh ribuan malaikat Ketika kalian berjanji Ketika Saya terima nikah dan kawinnya Kemudian Habis itu sah pun juga dibaca Saya akan menggauli istri saya Dengan Sebaik-baiknya Ya itu kamu tuh udah berjanji Kalau janji kayak gitu aja dihinkari Ya bullshit namanya tuh Banci men Kira-kira kayu tau gak alasan si Pak suami ini Kenapa Dia jadi punya habit yang doyan selingkuh Apakah faktor fisik Padahal kalau dilihat dari fisik Ini kayu cakep Cakep banget loh Gila Gue pertama kali ketemu kayu tuh kemarin ya Gue bukannya Peres Bukannya bagus-bagusin Tapi auranya aura artis Ngerti gak Dia pake baju Dress doang Dress doang gitu Tapi keliatannya kayak Gak keliatan Gak keliatan yang buru matangga biasa gitu Berarti kan appearance-nya ketika Papasan di Bangkok juga kayak Nih siapa nih Orang Indonesia nih gitu Kalau kayu menurut kayu gimana Apakah faktor fisik kah Atau mungkin Mungkin yang katanya Yang di standah Orang bus Nah Apa gimana Bisa jadi Karma Seksual kali Orientasi Karena Satu Seksual Dua Kayak Lingkungan Lingkungan Tapi ada gak faktor Ini kan dari tadi kita bahas Dari sisi Si pak suaminya aja gitu Mungkin gak kira-kira Ada faktor yang dimana Si perempuan yang malah Yang berusaha untuk Kayak Eh gue nih available loh Buat lo gitu Apa Gitu kan Ceweknya yang bekerja Karena kan basicly tuh Kamu gak akan masuk Kalau pintunya gak dibukain ya gak sih Aku tau Aku tau laki aku sih Dia tipe orang yang suka Cewek itu Lemes Lemes gitu Aaaa Soalnya aku gak bisa kayak gitu Aku orang Sumatera kita ya Kayak sedikit tegas gitu Kalau ngomong kan Ura leher kita keluar Jadi terkesan galak Terkesan tegas Dan terlalu Mungkin terlalu independen Iya Bisa dibilang Mungkin terlalu independen ya Tantangan perempuan independen adalah Perempuan-perempuan yang tidak independen Ya faktornya seperti Ternyata Ya selain fisik Juga Fantasi Orientasi gitu ya Padahal Pernah gak kayak komunikasiin Sayang kamu tuh Sebenernya sukanya Sorry ya nih Kalau misalkan kayak Saya sama Aku sama suami tuh Kadang-kadang suka ngobrolin kayak Kamu tuh pengennya aku Kalau lagi berhubungan Aku gimana sih gitu Aku pake baju apa Aku Mungkin kamu mau kok suka Aku jadi burung gagak Atau apa Burung apa gitu kan Itu Kita kadang-kadang memang Kadang kita mungkin new marriage ya Baru nikah satu tahun setengah Jadi memang masih ada banyak pembahasan-pembahasan Yang lebih Dalam soal yang namanya hubungan Suami istri gitu Kalau Kak Yus sendiri gimana? Kalau soal Sek Ya kita kan ibu rumah tangga biasa Kalau nolak tuh pasti ada lah Ya pasti Apalagi aku Apalagi aku punya anak dua Pake ART baru-baru ini Dulu aku ngurus rumah Semuanya sendiri Jadi kalau dia merasa kayak Kamu Kayak ini kayak gini Karena aku kan juga seorang istri Seorang ibu Dan aku baris-baris rumah Udah pasti penolakan ada Maksudnya kayak Rasa gak puas itu pasti ada gitu Dari suami Tapi kan sebenarnya itu bukan sebuah alasan Benar Itu gak bisa dijadikan alasan Jadi ini bukan Aku disini ngomong bukan karena aku Sebagai perempuan yang membela perempuan ya Tapi lebih tepatnya kayak menyedarkan para laki-laki Kalau misalkan memang Lo ngerasa istri lo kurang cantik Ya mau dalin Iya benar Iya dong Lo ngerasa istri lo kurang cantik Ya berarti lo kurang modal Buat bisa bikin istri lo lebih cantik Pengen istri cantik Glowing Shining, shimmering, splendid Kasih lah ART Benar Benar Soalnya itu gak mampu Kan mampunya waktu sekarang Nah Tuh kan Jadi berarti udah ditemani dari Naik turun Naik turun Iya Kita itu sampai Pernah ngekos berkali-kali Kontrak berkali-kali Kayak mana Kucing beranak Eh Berarti kucing beranak Jadi pindah-pindah dalam beberapa tahun Udah ngerasain di fase itu gitu Sebesar itu pengorbanan ya Ser banget sih Sebesar itu pengorbanan Hancur cuman gara-gara Fantasi Iya Cuman gara-gara sebuah fantasi Saat itu suami lagi gak ada kerjaan Atau apa Aku kan jual online dari dulu Jual tas Skincare semuanya Makan dari hasil aku juga pernah Walaupun lah Hasil dia lebih besar sekarang Tapi aku gak ngungkit Maksudnya Aku juga pernah berusaha loh gitu Bukannya sekedar ibu rumah tangga yang Tinggal enaknya aja gitu Ya Gitulah ya Laki-laki Dia hanya ingat Jasanya aja Jasanya aja Tapi dia tidak ingat pengorbanan Perempuan ini Apa yang pernah diberikan ke dia Karena kadang-kadang tuh memang Laki-laki tuh memang Egonya tinggi Dia cuma ingat apa yang pernah dia berikan Tanpa dia mengingat apa yang Perempuannya pernah berikan ke dia Ada sebuah berita Nanti saya tampilkan di atas ini Buat para penonton Kalau Ternyata si mbaknya ini Diajak makan malam Sama orang tua dari Pak suami Itu Itu gimana sih Kok Kok bisa gitu loh Kenapa ini Gimana nih Karena aku tau Keluarga suami aku seperti apa Menurut mereka Nikah siri atau nikah lagi Nah disebut ya Itu tuh hal yang Biasa gitu Wajar Wajar Diwajarkan karena Menurut mereka Sesuai Di agama Poligami pun juga Ya enggak Enggak juga sih Bukan soal agama aja Karena Mertu aku juga Nikahnya bukan sekali Jadi mungkin dia berpikir Kalau Aku gak mau Di Madu atau apa Yaudah kamu nikah lagi Kamu seriusin aja Sama yang ini Yang ini tinggalin Jadi memang mungkin Berarti memang Adalah terbakar pendukung Dan memang si mbaknya pun Juga di Terima dengan baik ya Sama Keluarganya pak suami Tapi kalau dari Kak Ayu sendiri Kayunya gak mau Emangnya kalau misalkan Misalkan ini Ibarat kata ya Misalkan tiba-tiba Pak suami dateng Bilang Sayang ini aku Sudah nikah siri Misalkan ini gak ada Kejadian permasalahan Sejauh ini ya Sayang ini aku Mau minta izin Sama kamu Aku mau nikah siri Sama seseorang Bernama Dirham Apakah kamu mengizinkan Karena kan biasanya kan Kalau orang mau poligami Harusnya izin deh Tau Aku ya Ini correct me if I'm wrong Karena aku gak terlalu tau nih Dalilah Seperti apa Atau Sahnya seperti apa ya Kalau gak salah Kalau suami poligami itu Memang gak harus izin Tapi ketika ditanya Harus jujur Setau ku loh ya Harus jujur Misalkan kamu nikah siri ya Dia harus jujur Kalau dia nikah siri atau enggak Misalkan pada saat itu Dia ngomong sama Kak Ayu Untuk kayak Aku udah nikah siri Kamu terima gak Gitu Kak Ayu nya gimana responnya Awalnya dia gak ngomong nikah siri Waktu tanggal 21 September itu Dia cuman bilang Kalau dia tuh zina Maaf Maaf nih Papa sudah zina Katanya Ayolah kita toh bersama-sama Oke Aku maafin Ada omongan itu ya Ada Ada Aku maafin Dia bilang Aku minta maaf Karena aku terlalu jauh Aku pikir Kamulah yang bisa nyelamatin aku Katanya Jadi aku pikir Suami aku tuh mau balik arah Cuman berat ya kan Yaudah lah aku arahin lagi Tapi Pas malam tanggal 20 itu Mau cabut gugatan cerai Hah udah ada sempat gugatan ya Sempat Oh dari Kak Ayu Oh nanti kita bahas Nanti kita bahas ya Ini kita selesaikan dulu Selanjutnya Tanggal 20 itu Tiba-tiba Mbaknya itu lab di tiktok Oke Tiba-tiba dia bilang Papi lagi sakit loh hari ini Aku kaget dong Waktu itu Suamiku kan sakit Loh kok Masih berhubungan gitu Oh berarti ini bukan sekedar zina Pasti ada kayak hubungan spesial lah Lebih dari itu Oke berarti udah pake hati Tapi berarti kalau misalkan memang Si pak suami Izin untuk Gue balik poligami gak gitu Kayu gak 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 mau dipoligami Gak akan mau ya Gak akan mau Sampai kapanpun Sampai kapanpun Tapi Kak Mau tau gak sih Ini fun fact ya Ini sebenarnya belum pernah aku bicarakan ke Orang-orang Pernah sih Tapi di story waktu itu Karena kebetulan Tapi aku kebetulan lagi di Eropa Jadi disitu jamnya Udah jam 9 malam Berarti disini tuh Jam 3 pagi atau jam 2 pagi ya Waktu itu ya Jadi tuh aku pernah di DM Sama si mbak ini Sebenernya Waktu itu kejadiannya tuh Aku tau kalo Ini tuh udah bahas Di TikTok Udah bahas di Instagram gitu kan Cuman Karena aku disana Jadi ada perbedaan jam Otomatis aku gak terlalu aware nih Masalah ini yang terjadi Sebenernya masalah apa Siapa Dan Siapa sih sebenernya Perempuan yang dimaksud sama si ini Aku tuh sama sekali gak tau Pada saat itu kan Ternyata nih Si mbak Dirham ini tuh Ngechat aku di DM Instagram Masih ada screenshotnya Ini Pada tanggal 28 September 2023 Berarti sudah Habis kejadian Nikasiri Nikasiri ini ya 28 September 2023 Dia tiba-tiba ngechat aku Jam 1 lewat 10 PM Itu di jam sana Berarti kurang lebih itu Jam 5 Atau jam 6 sore disini Beb Lu mau gak bantuin gue Disclaimer nih Sebenernya aku sama si mbak Dirham ini tuh Gak yang kenal-kenal banget gitu loh Jadi kayak cuman pernah ketemu 1 kali doang Waktu itu Terus habis itu tukeran Instagram Waktu itu Terus Aku follow balik Dia waktu itu ya Kita follow-followan Terus Gak pernah DM-DM-an juga Cuman pernah 1 kali DM-DM-an itu Aku mau ngirim undangan nikahan aku Bulan Februari tahun kemarin gitu kan Masih ada nih di atasnya tulisannya Alamat Alamatnya dia gitu ya Beb lu mau gak bantuin gue Beb Disini posisi aku masih belum tau Yang dia Kalau dia ini Ternyata yang dibahas sama Ine Gitu ya Bantuin apa Gue abis di nyinyirin di TikTok Jadi gue deket sama laki Gue gak tau dia punya bini Orang dia gak punya single Kan kenal juga baru 1 bulan Dia bilang Posisi ini aku lagi liburan Kak Jadi kan aku tuh kayak yang tau-tau enggak gitu loh Ibaratnya kita lagi liburan Lagi happy Terus gue disuruh mikirnya masalah orang Tuh kayak aduh mager banget gue gitu kan Aku cuman ngomong kayak gini doang Balas Duh sorry banget Tapi aku lagi liburan Lagian aku udah pasti Lebih pro sama istri sah ya Aku bilang Ini tanpa aku kenal sama Kak Ayu Soraya loh ya Disini posisinya Tanpa aku kenal Kak Ayu Soraya Tanpa aku tau Kalau yang dibahas sama Ine tuh adalah Dia ini ternyata Maksud aku tuh kayak Dari omongan ini Gue abis di nyinyirin Jadi gue deket sama laki Orang gue gak tau dia punya bini Orang akunya dia kenal Dia single Kenal juga baru 1 bulan Menurut gue bullshit Kalau 1 bulan kenal sama laki Gak tau dia punya anak istri Perempuan tuh intel Gue kenal Aku kenal sama laki nih Kenal sama cowok nih Satu gitu ya Jaman belum nikah dulu ya Aku baru kenal 1 jam sama dia Itu aku udah dapet Instagram, Twitter, Facebook Data-datanya di Google Itu 1 jam pertama nih Kalau kita emang naksir sama orang Kita ketemu sama orang Masih kita cari tau dong Satu minggu Aku udah pastikan Aku bisa tau plat mobilnya dia berapa Tinggalnya dimana Keluarganya siapa Adeknya sekolah dimana Dia kerjaannya apa Sampai situ Ya kan Minggu ke 2 Pasti aku udah tau Dia punya mantan siapa Yang terakhir Itu kalau aku ya Aku nyari tau orang Sampai sebegitunya Dia punya mantan siapa ya Kalau memang aku suka sama orang Pasti aku akan mencari tau Sampai ke masa lalu-masa lalunya Aku bakal mencari tau Apalagi Seseorang yang udah punya Anak istri Dan dimana Anak istrinya itu pun Juga diapet ke media sosial Yang dia punya Gak mungkin dong Lo gak tau Satu bulan itu waktu yang lama loh Satu bulan itu 30 hari Dalam satu bulan ada 4 minggu Sesibuk-sibuknya orang Pasti megang handphone Dan apalagi Kalau kita sebagai public figure Kita pasti menggunakan Mesos itu 24 jam Iya Kepotong tidur doang Gitu kan Terus habis itu Aku cuman Dia Disitu dia cuman bales Kayak Nah iya makanya Dia bilang gitu kan Aku tapi disitu gak tau Maksudnya dia bilang makanya apa Habis itu Pembicaraannya gak aku lanjutkan Nah habis itu Si mbak ini Ada ngomong lah Dia bikin Caption instagram itu kayak Tenang ya netizen Aku mau memperbaiki Brand image aku Yang udah rusak Gara-gara semua ini Gitu Aku komen lah disitu Karena kan dia baru Ngediem aku kemarinnya Nih Pas aku tau dia Melakukan kesalahan Dalam caption kan Aku sebagai Oh lo ngerasa Teguh temen lo Gue bakalan bantu lo Untuk memperbaiki hal yang Betulis salah Maksud aku tuh baik loh Habis itu Aku cuman bilang Punten mbak Mungkin maksudnya bukan brand image Tapi personal branding Aku bilang gitu kan Aku bilang Karena setau aku Brand image itu tuh Adalah sebuah Nama atau label Yang digunakan oleh Sebuah brand Untuk Melebelkan Melebelkan produk Yang mereka jual Contoh mungkin seperti Any variable Itu brand image Seperti apa gitu kan Apa namanya Karakter brandnya Seperti apa Terus habis itu Ya Hal-hal yang bisa Berdekatan dengan Brand yang sedang Menjual produk Nah aku komen lah Seperti itu Di lapaknya Si mbak ini Terus habis itu Aku di blok Aku di blok Tapi gak ngaruh si Wir Lo mau ngeblok gue juga Gapapa Akhirnya kita gak temenan juga Ya dia emang Dia emang raja blog Hobi ngeblok Jadi di blok lah Aku sama si mbak ini Tapi yaudah Tapi habis itu Aku Tanya Ine Disitu kan Ini yang lo maksud tuh Si Ine ya Gitu kan Yaudah akhirnya aku tau Kalau ternyata yang dibahas Sama ini Sama ini tuh Adalah si Si mbak Dirham Padahal sebelumnya Aku gak tau Oh iya Terus suami aku juga di blok Sama dia Padahal suami aku itu Gak ngefollow dia Sama sekali Kayak Suami aku tuh Paling gak suka Lihat cewek-cewek yang Kayak gitu Ngerti gak sih Jadi Bukan yang gue bagus-bagus Tapi jujur Pertama kali suami aku Ketemu sama dia Dia cuman bilang Gila ya Belenger banget Lihatnya lo sumpah Gila ya Belenger banget Lo liatnya sumpah Itu Demi Allah guys Terserah lo ya Laki gue so alim Apa gimana Tapi intinya gue cuman Ngomong satu Gila ya Belenger banget Lo liatnya sumpah Padahal aku cuman Kayak Ngegodohin Si Juna Aku bilang gini Kalau aku opesi gitu Itu gimana Bagus gak kira-kira Kan aku gitu-gituin ya Biasanya kan kita nama Itu kan Aku mojo gadis Gitu kan aku Jadi seksi Aku bilang gitu Juna cuman bilang Kayak Gila ya Belenger banget sumpah Gue jadi laki Kegada nafsu-nafsunya Ngelihat cewek begitu Juna ngomongnya kayak gitu Jadi Diblok juga nih Si Juna sama Si Dirham Rajin emang Itu Padahal gak dipolong Tapi katanya Kak Ayu tuh Udah sering minta caranya Dalam satu tahun Katanya bisa sampai Sepuluh kali Minta caranya Emang enggak Dari Bulan tujuh Itu Kalau curiga Ya kan Ya bulan lima lah Curiganya kan Emang sering minta caranya Dalam arti kata tuh Seorang wanita itu Minta caranya Bukan berarti minta pisah loh Kan dalam agama Udah tertera Istri yang meminta caranya Dengan suaminya itu Berarti Istrinya pengen suaminya Lebih baik Ya kan Aku tuh minta Ya udahlah Kita pisah aja Daripada gini Siapa yang enggak Enggak Seaning Enggak Sakit hati Suami itu Hempennya privasi Tapi sebelumnya enggak pernah di privasi Enggak Enggak pernah privasi Setelah kejadian Handphone jadi privasi Kayu ada sempat Berhasil buka Terus menemukan apa Pas balikan mau pisah itu Dia bilang Mulai sekarang nih Handphone aku Aku enggak bakal privasi lagi Dari kamu Silahkan kamu cek Handphone aku Bebas Mau ngapain Ya udahlah Aku Pas aku buka-buka Aku tuh orangnya Tipe orang yang Kalau aku lagi enggak Mood Aku enggak bakal ngecek Tapi kalau aku kayak Curiga Aku cek pasti ketemu Gitu Kayak feeling aku tuh Aku pengen cek deh Tapi ada gitu Pas aku cek Handphone-nya aku pegang Apa ini ya kan Aku lihat Wah Lagi video call Aku tuh Pas liat video call itu Gila ini Wanita ini selalu bilang sama aku Ada bukti enggak Ada bukti enggak Itu Aku tuh pas liat video ini Ampun deh Tapi videonya kakak simpan enggak Simpan Aku simpan Ada ya Ada Aku kasih tau ke suami aku Ini apa Aku bilang Aku boleh lihat enggak Tapi enggak usah dikasih lihat Aku cuma pengen lihat kayak gini aja Ada sih Ini video ini Enggak ada seksual atau apa Ini video Tentang dia sama laki aku Video call aja Kalau soal sek Enggak ada disini Kalau wanita kan biasa ya Buka-buka gitu Kalau dia kan wanita Kayak DJ gitu Kalau dia mau tidur Bagi dia kan sih biasa Tapi bagi aku tuh Enggak biasa Karena itu ada lakiku Kalau dia cuma video call Biasa ya kan Kayak Face to face Ngobrol Aku enggak bakal curiga Sleep call katanya Waktu dapet video ini Ini apa nih Udah Ini sampe emis kayak gini Ya ada sih Video Ini kayak gini nih videonya ya Oke Ini dari sudut pandang Tasya Refina ya Kamu enggak usah menjelaskan apa-apa Karena itu mungkin Privasinya kakak Tapi menurut sudut pandang aku Walaupun video ini Tidak bersifat Ya Menunjukkan Secara gamblang Tapi ini Memancing Menurut aku Mengarah Mengarah Memancing Ini yang terlihat loh Yang enggak terlihat Ya kan Ini memancing Tapi yang Sudah itu Dia di tiktok sering ngomong gini loh Papi sukanya Lagu Udah gede masih nenen Jadi aku tuh Langsung pikiran negatif Dengar Papi itu sukanya lagu Udah gede Masih nenen Wah Berarti udah jauh banget Ngapain Kalian Kalian ngapain Gitu Oke yaudah Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Oke Tadi ada bahas soal Gugatan Berarti dari bulan Mei ke Juli Terus habis itu Sekarang bulan November Bulan November Di bulan apa gugatan itu Terjadi September September Kayu sudah menunjukkan gugatan Terus berarti gimana sekarang Udah dicabut juga sih Kayu cabut Kenapa? Permintaan dia juga Oh dia yang minta Seorang suami Nikah siri Digugat cerai Minta gugatannya dicabut Kira-kira apa alasannya? Nah itu aku gak tahu Jadi sebenernya nih Pak suami ini maunya yang mana? Mau dua-duanya Tadi ada bahas tentang Nikah siri Aku tadi ada bahas nikah siri ya Iya Kira-kira Tapi terjadi nikah siri itu Saat pulang dari cabut gugatan itu Saat pulang dari cabut gugatan itu Aku kan maksa suamiku untuk bersumpah Yaudah kita sumpah di Al-Quran Kalau emang kamu gak ada hubungan Tapi suamiku gak mau Sumpah Dia bilang hari ini Kalau aku ngomong apa adanya Pasti aku orang yang paling kamu benci deh Suatu saat nanti Aku bilang ya ngomong aja Gak apa-apa Terus dia bilang Ya aku sudah dikasih rihil ya Kapan kejadiannya Nikah siri? Kan selama ini Kak Ayu sama suami satu rumah kan? Satu rumah Tapi kan saat itu aku di Thailand 27 hari Oh sedang di Thailand Sedang ada urusan di Thailand Ya Pas di Thailand itu Anak aku emang Nelfon terus Kalau papanya tuh berangkat terus Tapi biasanya gak seperti itu Maksudnya ritme pekerjaannya sih Pak suami ini gak kayak gitu? Suami aku tuh paling anti Berangkat kalau gak penting Dia jadi kalau satu bulan itu Kadang gak berangkat Karena dia gak mau keluar kota itu Itu kalau gak penting Nah Semenjak kenal wanita itu Satu bulan itu Dia berangkat sampai Lima atau enam kali Lima atau enam kali Sekali berangkat itu Durasi perjalanan berapa lama? Tiga hari, empat hari Dan itu Tidak bisa ditelepon Slow respon terus pokoknya Oh ilang ya Jadi bergera ilang aja Terus kalau kita telpon itu Malam dia pakai Pakai handset Jadi Aku bingung dong Padahal dia sendirian di kamar Kenapa dia pakai handset Aku kepo nih Kan kalau Kak Ayu gak kenal Sama si perempuan ini tadinya Gitu ya Si perempuan ini tau gak Keberadaan Kak Ayu dan anak-anak Kalau memang Kak Ayu ini Si suami Kak Ayu ini tuh Sudah memiliki keluarga gitu loh Aku pernah liat dia live di TikTok Waktu itu bulan enam Dia senyum-senyum Enggak guys Aku tuh gak mungkin sama Kan suami aku dipanggil Karena Punya istri Yaudah deh Akhirnya aku Ini Enggak Enggak kepo lagi Berarti dia tau Kalau ini punya istri gitu Terus aku bilang sama suami aku Tau gak sih dia tuh Kalau kamu tuh punya anak istri Dia tau lah Handphone aku aja DP anak katanya Gitu dia ngomong Jadi aku Ilang lagi Rasa curiga Gitu Pas di Thailand Aku lihat Dia komen-komenan Kayak lop-lop gitu Nah dari sana aku Kecurigaan aku bertambah lagi Gitu Hanya dalam waktu Kurang lebih Berapa? Enam? Tujuh bulan? Lima bulan Lima bulan Bisa menghancurkan Sebuah rumah tangga Yang sudah berjalan Tiga belas tahun Dan memiliki berapa? Dua Dua anak Dua anak Dua anak Yang cantik-cantik ya Siapa namanya? Vanessa dan Feli Vanessa dan Feli Tapi yang untuk si Anak-anak sendiri tuh Tau gak? Soal Problematika yang terjadi Di rumah tangga kayu ini Apakah mungkin si Anak-anak udah kenal Sama si Dirham? Kalau anak aku yang besar Kan kelas 5 SD Jadi dia Anaknya Agak sedikit cuek Tapi dia pernah Scroll Instagram Lihat Si papanya Sama cewek itu Jadi ini udah di upload? Maksudnya? Udah 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 se-public itu? Udah waktu dia di bandara kan Dia tuh pake cover Yang mirip Mah Itu Teman papa covernya mirip Lo sama kita Aku langsung liat Oh iya nak Teman papa itu teman papa kerja Udah di skip sama anakku Anakku gak banyak tanya Nah tapi anak aku yang kecil Si Feli Tiba-tiba pergi Tiba-tiba pergi sama papanya Pas pulang Mah Peli mau mama baru Kaget dong aku Siapa nak mama baru Gila guys Kita nutup-nutupin Dia ngenalin diri Iya kan? Ya kan? Gimana lah perasaan Pas anak kita ngomong kayak gitu Gimana perasaan kayu pada saat itu? Aku langsung punya ketakutan Aku takutnya apa yang terjadi sama mamanya suami aku dulu Terjadi sama aku Apa yang terjadi emang ya? Ya mertu aku yang cewek ya Bisa sama papanya Dan papanya itu berusaha mau ambil anaknya gitu Anaknya semua Berarti kalau dilihat dari omongannya kayu tadi Kayu ini mengenal sosoknya si mertua kayu yang perempuan ini dengan baik ya? Dengan baik Kenal baik? Kenal baik Hubungannya juga baik? Baik Sampai sekarang baik? Sampai sekarang Aku sempat baca komentar netizen katanya tuh Ada yang bilang Oh itu kan soalnya kayu itu kasar sama mertuanya gitu Emang itu bener apa enggak? Aku tuh kasar semenjak kejadian ini Pas aku minta pisah Mertua laki-laki aku tuh ngomong sama laki aku Yaudah lah kalau ayu tuh gak mau dimadu atau apa lah gitu ya Miskinkan aja gitu ya Jadi aku merasa Wah ini harta bersama loh Mertu aku gak pernah bantu Di saat kami susah dari nol Ngontrak sana sini Mertua tuh gak pernah support gitu Adalah bantu cuman yang gak ngimbang dengan hartanya dia gitu Ya tapi kayu sendiri pun juga gak pernah meminta Enggak pernah Berarti itu hoax ya kalau pertanyaan soal Ya aku kasar itu gara-gara omongan omertuaku gitu Jadi aku telpon mertuaku Sinilah usir aku aku bilang Sini ke rumah Emang nada aku nantang Ya kita kan sakit hati gituin ya kan Nada aku emang nantang Apalagi selama ini kayu berkontribusi besar Iya benar aku ngerasa suami aku bisa kayak gini Aku disamping dia bukan keluarganya bukan temannya bukan Apalagi orang tuanya Bukan sama sekali Satu jambi itu tau kok orang tuanya gimana sama suami aku Jangan deket papa Papa kan jauh mana bisa jalan deket? Papa kan jauh mana bisa jalan deket? Papa kan jauh mana bisa jalan deket? Papa jauh mana di deket? Papa jauh mana di deket? Pak suami di mana? Dengar-dengar umbrok Umbrok? Sendiri kan? Sama keluarga istri Sama keluarga istri-istrinya Sama keluarga istri-istrinya